Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Kepolisian Republik Indonesia memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 Di Sumatera Barat kegiatan ini dilaksanakan di halaman Mapolda Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Padang peringati hari anti-narkoba Kegiatan olahraga masal kembali dilaksanakan di Kota Solo Intro Memperingati hari Bayangkara yang ke-74 Polda Sumatera Barat menggelar bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat Yang terdampak COVID-19 Jumat siang Kegiatan ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia hingga ke tingkat polsek Paket sembako tersebut diantar langsung oleh tim bakti sosial yang terdiri dari TNI dan Polri kepada masyarakat Polda Sumatera Barat membagikan sebanyak 117 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi COVID-19 Seperti buruh, karyawan yang terkena PHK, fakir miskin, dan anak yatim Dalam semputannya, Kepolda Sumatera Barat Irjen Polisi Tony Hermanto meminta para anggota polisi Untuk terus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat Agar keberadaan polisi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepolda juga menghimbau kepada seluruh anggota Polri di jajaran Untuk tetap semangat melayani masyarakat di tengah pandemi COVID-19 Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ini Polda Sumatera Barat juga telah melaksanakan beberapa kegiatan sosial lainnya Yakni sunatan masal, donor darah, kunjungan ke panti asuhan, dan kunjungan ke panti jompo Robi Ham melaporkan dari Padang Para pegawai lapas Padang mengikuti apel deklarasi anti-narkoba di halaman lapas Jumat pagi Apel deklarasi digelar dalam berangka memperingati hari anti-narkotika internasional Usai apel dilanjutkan dengan pembubuhan cap tangan sebagai simbol penelakan terhadap peredaran narkoba di dalam lapas Apel deklarasi anti-narkoba dipimpin oleh Inspektur Upacara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat Dengan dihadiri oleh sejumlah tamu undangan Pada kesempatan itu digelar deklarasi anti-narkotika yang dibacakan oleh seluruh pegawai lapas Dalam amanatnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat Meminta kepada seluruh pegawai lapas Padang untuk tidak terlibat memakai narkoba Dan juga tidak membiarkan peredaran narkoba di dalam lapas Usai apel dilanjutkan dengan pembubuhan cap tangan di papan putih Yang sudah disiapkan yang bertuliskan nama-nama seluruh pegawai lapas Sebagai bentuk komitmen untuk tidak terlibat dengan narkotika Lapas Padang membuat komitmen deklarasi anti-narkoba Sehubungan dengan hari ini kebetulan hari Hany Lapas Padang membuat komitmen dengan ngecapkan tangan Seperti apa yang kita lihat di dinding Ini wujud bahwa keseriusan petugas untuk mulai hari ini Mencegah, tidak terlibat, memberantas, membiarkan Nah ini tidak bisa lagi Dalam catatan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat Sepanjang tahun 2020 ini tidak ada satupun pegawai lapas Di seluruh Sumatera Barat yang terlibat dengan narkoba Laude Jordi Ansem melaporkan dari Padang Memasuki era new normal beberapa aktivitas masyarakat di Kabupaten Solo Yang sebelumnya sempat terhenti Saat ini kembali dilaksanakan seperti biasanya Salah satunya kegiatan senam jantung sehat di kawasan Stadion Tuan Kutabiang Di Komplek Gor Batu Tupang, Kota Baru Minggu Pagi Sejumlah peserta senam jantung sehat ini Mulai melaksanakan kegiatan olahraga mereka Di pelataran parkir komplek olahraga Stadion Tuan Kutabiang Gor Batu Tupang di Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo Kegiatan ini baru terlaksana kembali setelah 3 bulan lamanya sempat terhenti Lantaran adanya wabah COVID-19 Serta dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di daerah ini Namun memasuki era new normal Kegiatan tersebut kembali bisa dilaksanakan Yang tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Yang dianjurkan oleh pemerintah setempat Jantung Kabupaten Solo Yang berlokasi di Pakir Gor Batu Tupang Kami melaksanakan kegiatan ini setiap hari minggu Dimulai dari setengah tujuh dan ditutup dengan jam 8 pagi Dengan adanya pandemik atau virus wabah di seluruh Indonesia Dampak pada kegiatan KJS atau klub jantung kami berhenti beberapa bulan Selain melaksanakan kegiatan senam jantung sehat Beberapa warga lainnya terlihat kembali ramai memanfaatkan lokasi Gor tersebut Untuk berolahraga seperti lari pagi maupun jalan sehat Bahkan beberapa diantaranya ikut membawa serta keluarga mereka Komplek Gor Batu Tupang Koto Baru ini Selain sebagai lokasi yang sering digunakan untuk berolahraga Juga sering dimanfaatkan masyarakat untuk berekreasi bersama keluarga Karena lokasi ini juga berhawas sejuk dan mempunyai pemandangan yang indah Garnadi melaporkan dari Solo